Intro Hai semuanya Assalamualaikum Alhamdulillah Hari ini aku mau belanja bulanan nih Teman-teman Aku belanja bulanannya Di mal terdekat aja dari rumah Nah disini itu ada tos erba Yang harga barangnya murah-murah Tempatnya gak terlalu luas Dan ini adalah Satu-satunya mal di daerah aku ya teman-teman Jadi disini selalu ramai Gak kenal tanggal tua Atau tanggal muda Untuk pilihan supermarket yang lebih banyak Kita harus ke kota Makassar Yang jaraknya itu Satu setengah jam sampai dua jam Kalau kita gak lewat tol Jadi ini memang Pilihan satu-satunya yang dekat dari rumah ya Belanja bulanannya dibuka dengan anak-anak aku yang ambil cuwilan Mereka belum tahu kalau kita ambil barang disini harus dibayar ya teman-teman Jadi mereka ambil barang banyak banget Nanti pas dikasih aku bakalan cancel Nah sesuai list aku yang pertama aku temuin adalah kecap Nah ini kecap bango yang aku beli ya karena ini kesukaan anak-anak aku Kemudian aku ambil garam dapur Nah masih di lorong perbumbuan Aku juga mau ambil sajiku serba guna Ini wajib ada di dapur Soalnya anak aku suka tempe goreng pakai ini Kemudian anak aku minta sosis Tapi sebenernya dia gak suka Jadi aku ambil yang kecil aja dulu Nah suami aku lagi milih-milih sosis juga Dan dia mau beli yang rasa ikan Aku selalu beli yang merek So Nice Teman-teman punya rekomendasi gak sih? Merek sosis yang enak Boleh komen dong di bawah Lanjut aku ambil kerupuk kesukaan kita semua Yang merek Larissa Nah aku sedih banget nih di lorong minyak Gak ada minyak yang biasa aku beli Ini merek baru Minyak jadi langkah nih teman-teman di daerahku Jadi aku bakalan beli online aja Merek gula aku juga udah langkah Yang ada cuma gula kemasan kayak gini Yaudah aku ambil yang ini aja Lanjut aku mau ambil madu yang biasa aku beli Madu herba Kemudian kita ke lorong shampoo Aku mau ganti shampoo nih teman-teman Tapi ujung-ujungnya Kita kembali ke merek ini Tapi Pada akhirnya aku gak jadi beli Karena ada promo member point aku Untuk shampoo ini Yang harganya cuma Rp18.000 Lumayan kan Oke lanjut aku cari sabun untuk suami aku Nah seperti biasa Suami aku itu cari yang promo juga Ini Lervia nya promo Jadi kita ambil yang ini aja Lanjut ke lorong tisu Nah aku tetep carian diskon ya teman-teman Tapi yang ada mereknya juga sih ya Yang biasa aku pake Nah aku ambil yang ini aja Pernah aku abal-abal beli tisu Dia itu tipis dan melengket di bibir gitu ya teman-teman Jadi tetep aku perhatikan promo dan mereknya juga ya Nah sedikit pembelajaran untuk anak-anak aku Kalau ada barang di lantai Aku terbiasa ajarin mereka Untuk ambilin barang-barang itu Dan kembalikan ke raknya ya teman-teman Meskipun bukan kita yang Membuat barang-barang itu jatuh ke lantai Kemudian aku beli juga sabun colek Yang udah free dengan gelas kayak gini Lanjut Aku mau beli deterjen Nah aku belum bisa move on dari Soklin Soalnya ini murah, harum Dan gak buat tangan aku merah Soalnya tangan aku itu sensitif Nah kemudian aku beli Salsa penyedap rasa Lanjut aku mau pilih-pilih dulu Pewangi pakaian Soalnya yang biasa aku pakai itu Harganya lagi naik Jadi aku mau coba ambil yang ini Kemudian suami aku lihat Yang merek Soklin ini lagi promo Dengan ukuran yang lebih besar Jadi aku putuskan untuk coba yang ini Mudah-mudahan aja harum ya Dan molto ini bakalan aku kembaliin ke tempatnya Biasalah jiwa emak-emak ya teman-teman Oke sekarang aku mau beli pembersih lantai Aku juga belum bisa move on dari SOS yang warna orange ini Soalnya wangi banget Dan harganya murah Lanjut kita ke bagian pembersihan kamar mandi Oh ini aku juga ambil dulu Mr. Muscle Kemudian aku mau pilih-pilih dulu Pembersih lantai untuk kamar mandi Tapi ujung-ujungnya aku kembali ke porteks Nah aku ambil yang ini Soalnya ini harganya juga murah Dan bagus ya Kemudian kita ke bagian permik-mian Nah ini wajib kita beli sih ya teman-teman Tapi gak wajib makan Cuman harus ada aja sih ya persediaan di rumah Karena kadang kita kepingin aja gitu ya Sesekali makan mie Tapi aku batasin Gak bisa juga terlalu sering makan mie ya teman-teman Oke kita lanjut ke susu beruang Nah aku pernah baca artikel Untuk beli makanan kaleng Apalagi susu Kita harus perhatikan kalengnya ya teman-teman Kalau aku sih aku gak beli yang penyok Jadi aku perhatiin betul-betul kalengnya yang mulus ya teman-teman Oke aku ambil 3 sesuai budget aja Ini persediaan sih ya Kalau kita lagi capek aku minum itu Kemudian lanjut beli coklat batang Kemudian aku mau pilih-pilih series nih teman-teman Nah biasa aku mau pilih yang murah Tapi yang ada mereknya juga Jadi aku pilih yang ini Kemudian lanjut Aku mau beli kawat panci gitu ya teman-teman Aku gak pernah beli ini Biasanya sih selalu ibu aku yang beli Jadi aku bingung Yang bagusnya yang mana Teman-teman ada rekomendasi gak merek apa yang bagus Komen dong di bawah Aku putusin coba yang ini dulu Soalnya ini harganya lebih mahal seribu rupiah Kemudian lanjut cemilan anak aku Dan ini skincare anak aku ya Aku cuman beli shampoo Sekarang aku ada di lorong perpancian Ini gak ada di list ya teman-teman Jadi cuman lihat-lihat aja Karena banyak produk baru nih kayaknya Dan kelihatannya sih bagus Cuman aku belum lihat reviewnya di youtube Tapi karena gak ada di list Dan harganya juga lumayan Hampir 200 dan 300 ribuan Aku memang rencana mau beli yang panci seperti ini ya teman-teman Tapi tunggu dulu sampai uangnya terkumpul Karena ini juga gak urgent-urgent banget sih ya teman-teman Dan aku bakalan cek nanti di online shop Mungkin aja harganya lebih murah Aku bakalan sebutin harga barang-barangnya saat aku bongkar belanjaan ya teman-teman Di video selanjutnya Karena kalau aku gabung takutnya videonya kepanjangan Nah sebenarnya aku ke lorong ini cuman mau beli saringan ini teman-teman Tapi karena banyak produk baru nih Jadi aku lihat-lihatnya lama Maklum lah ya teman-teman Mata emak-emak Tapi intinya kita masih bisa nahan ya teman-teman Karena gak ada di budget kita Dan sifatnya juga gak wajib dan gak urgent juga ya teman-teman Ini aku lihat-lihat pisau juga Masya Allah bagus banget Sesuai dengan harganya juga bagus ya teman-teman Hampir 200 ribuan Ini juga ada satu set dengan tempatnya Masya Allah cantik banget nih teman-teman Harganya juga cantik Hampir 300 ribuan Masya Allah Tapi gak ada di budget dan harganya lumayan ya Kita lihat-lihat aja dulu ya teman-teman Tau-tau aja nanti ada rezeki insya Allah baru kita beli Amin Jadi kita catat-catat aja dulu ya mereknya Nanti kita cari di online shop Mungkin saja harganya lebih murah Masya Allah suami aku itu rajin banget Suruh-suruh aku beli ini ya teman-teman Bahkan meski gak ada di list Tapi untung saja aku masih sadar Jadi aku gak beli ya teman-teman Bersyukur banget sih ya suami aku Kalau ada yang aku suka Dia langsung bilang beli aja Tapi aku sendiri aja yang mau nahan dulu Sekarang aku sudah ada di kasir Untuk membantu pekerjaan kasir Agar lebih cepat Aku selalu misahin produknya ya teman-teman Aku kasih dulu produk yang food Kemudian produk yang non-food Atau sebaliknya Karena mereka kantonginya juga kan mereka pisahin Jadi kalau kita memang memisahkan dari awal Itu akan mempercepat pekerjaan mereka ya teman-teman Selamat menikmati Sampai jumpa di kasir Sampai jumpa di kasir Sampai jumpa di kasir Sampai jumpa di kasir Alhamdulillah belanja bulanan aku Sudah selesai Dan sekarang sudah jam makan siang Jadi kami mau cari makan dulu Tapi sebelumnya Aku mau titip barang dulu disini Selalu sih ya Kalau kami grocery shopping Kami makan siang disini juga Sudah ada budgetnya juga kan Makan di luar Nah kita pakai sekarang Alhamdulillah Tidak terasa sudah sampai di penghujung video Terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir ya teman-teman Jika teman-teman suka video ini Jangan lupa like, komen, dan share Dan kalau teman-teman punya kritik dan saran Boleh banget dong Komen di bawah Aku seneng banget Dapat kritik dari kalian Dan jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum